Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya hari ini kita datangkan Satria F ya ya moga yang punya Satria ini Mas Rony nonton ya untuk melakukan servis di ke ke bengkel kita hari ini dia ingin menyervis keda motornya Satria F ya ya dia konsumen kita yang sudah sering datang ke bengkel kita jadi keluhan Mas Rony ini tenaga dan respon Satria itu berkurang sekalian kemarin ia ingin membuat alarm tapi udah saya pasangan alarm mereknya CR7 ini alarmnya ini penampakan alarmnya ini udah dibungkus jadi karena saya buku sini takut terkena air terjadi jadi konsleting jadi Mas Rony ini dia ingin suara alarmnya itu lebih keras kita udah coba eksperimen dengan menggabungkan speaker ini ke speaker flexon ya jadi kita udah tes tadi cuman untuk meyakinkan memang bener-bener speaker flexon itu dengan speaker alarm ini itu beda jadi kita udah tes tadi biar yang punya itu melihatnya langsung aja kita tes sini yuk ini kita sambungkan ya ini jalur speaker ya ini jalur speakernya ini merah nah ini nah ini jadi kita sambungkan langsung sambung aja jadi Mas Rony ini mengatakan keluarnya bang flexon alarmnya itu kurang kuat jadi dia ingin mungkin dia bereksperimen bereksperimen gimana sih kalau digabungkan kalau digabungkan ya saya ikuti kemauan dia biar dia tahu gimana bentuk terjadinya eksperimen itu ya gimana terjadinya kita langsung aja coba digabungkan nah itu positif negatif lah gabungkan gitu nah itu nah itu sudah di kita gabungkan ya positif negatifnya di flexon kemudian kita tes bagaimana hasilnya bagaimana hasilnya nah itu alarmnya berbunyi seperti itu kecil nah tapi jika kabel itu salah satu dilepas nah suaranya tuh kuat gitu nah itu nah itu kelihatan itu sudah digabung tapi kalau sudah dilepas itu suaranya kalau dipasang kembali itu nah itu itu terjadi hambatan karena saya kurang paham ya kalau dibagian flexon ini mungkin hambatannya ada di speaker flexon itu mungkin ampernya tuh mungkin lebih besar atau beda dengan speaker yang untuk flexon atau untuk alarm tuh beda mungkin ya dari segi elektroniknya mungkin nah jadi cukup jelas ya untuk Mas Rony yang ingin bereksperimen bang bang gimana supaya kuat kalau pakai flexon speakernya pakai flexon digabungkan gitu jadi udah kita tes hasilnya seperti itu nah jadi nggak bisa ikut ikut jadinya suaranya keras ya bukan terjadinya keras malah makin mengecil mungkin terjadi hambatan di speaker flexon itu beda mungkin hambatannya sama speaker ini ini seperti speaker speaker audio ya bukan speaker flexon jadi setelah ini saya akan melakukan penyervisan penyervisan untuk sepeda motor ini ya nanti saya akan videokan lagi untuk penyervisan kereta satennya ya ini lanjutan satrap tadi ya jadi ini udah kita buka satrapnya jadi udah kelihatan penampakan teman-teman jadi kemarin ada di video saya yang tentang eh view eh bagaimana jalur oli itu bekerja yang sering dipertanyakan sering dan sering dialami sama temen-temen itu masalahnya di jalur oli ya ada yang bertanya kemarin pompa olinya bagus tapi tetep juga nggak naik itu bisa terjadi di jalur-jalur ini ya temen-temen ya nah ini ini bisa jadi tersumbat ini satu ini bisa jadi tersumbat nah ini kan ini kan jalurnya ini jalurnya ini nah ini teman-teman perhatikan disini dia terhubung di bak kopling ini ini dia dia masuk kemari ini dan satu lagi perlu diperhatikan ya ya perlu diperhatikan sama temen-temen itu bisa jadi karena tidak naik olinya itu satu terjadi di sini ini terjadi kebocoran di sini sil truk asini kalau sudah sobek atau koyak otomatis oli yang naik ke atas itu tidak maksimal jadi keluar balik dari sil ini sil ini yang bisa terjadi masalah jadi kalau sil ini sudah rusak atau sobek Hai keluar dari sini kebanyakan olinya jadi tidak maksimal naik ke sini nah perlu diperhatikan ada yang temen-temen bertanya pompa oli bagus Bang nah jalur jalur-jalurnya bersih mungkin yang di sini di sini biasanya itu terjadi rusak silnya yang sobek ada sini bisa jadi nah perhatikan tapi benar biasanya kalau sudah sini sobek sini nggak akan naik olinya berkurang tekanan ke kanan olinya ke atas sini dan di sini teman-teman juga harus perhatikan di sini ada lubang juga di tempat dudukan tempat dudukan asnya ada jalur oli juga disitu coba teman-teman cek nah disitu coba teman-teman cek bener-bener mungkin ada tersangkut sampah atau kotoran jangan sampai selainnya sedikitpun ada sampah dibersihkan dengan kompresor atau karbo cleaner ya dibersihkan kemudian Nah ini yang mungkin teman-teman pertanyaannya apa sih nah gini teman-teman Hai kalau menurut ilmu putaran ya oli ini kan kalau sudah di dalam mesin di kan berada di sini tuh oli itu kalau udah panaskan tidak lagi mengental mengental atau seperti mengumpal ya pada posisi keadaan dingin tapi pada posisi keadaan panas oleh itu seperti air seperti direbus jadi prinsip-prinsip kerja ini gunanya itu ini kan bawakan satrap satrap kan ada lubangnya 5 ya 12345 jadi di mangkok gandanya ini terlalu terpuang akibat gaya sentripugal gaya putaran jadi oli itu terlempar pada saat putaran tinggi karena apa karena lubang ini terlalu banyak terlalu besar mungkin teman-teman bertanya ini gunanya atau apa ini gunanya untuk saya tutup agar meminimalisir oli itu tertampung di dalam penuh gitu pada saat putaran putaran tinggi RPM tinggi jadi waktu pada mesin putaran tinggi oleh itu kan tidak tidak terputar langsung-langsung ke dalam hanya melalui gaya sentripugal kan jadi berputarnya itu sangking di atas 8000 RPM oli itu tercipratnya sedikit sedikit gitu karena posisi oli itu tidak penuh sampai sini ya tidak penuh sampai sini kecuali ngisinya sampai dua liter mungkinan jadi oleh itu sampai sekitaran sini aja paling kan gitu sekitar jadi ada gaya sentripugalnya gaya putaran yang menyebabkan oli itu terlempar karena terlempar terlalu banyak makanya kopling satrap ini kurang maksimal walaupun itu dari pabrikan atau dari showroomnya terlalu saya bilang tuh terlalu ada sedikit slip gitu kurang kurang nendang jadi harus di di akali ya saya bukan akali sih nah saya mencoba untuk membuat suatu praktek ilmu gitu tentang gaya sentripugal itu akibat lubang yang besar-besar ini oli itu terlempar lagi keluar gitu jadi tidak menampung nih mangkok terkopling ini jadi ini udah saya pasang sekitar ada tiga bulan aman-aman aja ternyata olinya menampung lebih banyak di dalam karena saya tutup ini teman-teman boleh coba dan boleh tidak ya ini dibilang ekstrim sih ini sudah saya terapkan di sepeda motor satrap-satrap yang lain ya sampai sekarang saya cek ya koplingnya sama kampas koplingnya terlihat masih bagus masih basah kan kelihatan nih masih basah nah jadi yang saya tutup dua lubang ya dua lubang yang tersisa cuma satu dua tiga untuk menampung oli lebih banyak di dalam yang 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 terlempar akibat gaya putaran jadi fungsinya itu aja sih jadi saya menutupnya dengan bahan bekas ya dari sendal 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 kita gitu sendal swalo atau sendal apa yang seperti karet jadi saya belah seperti gini ini nah ini dia penampakannya jadi seperti ada sepi karetnya saya belah saya masukkan saya sedikit kasih lem nah ini tidak akan mungkin lepas ya kalau tidak dicongkel itu aja sih fungsinya supaya dia menerima olinya lebih banyak tidak terbuang habis pada putaran tinggi jadi kita membahas koplingnya cuma sampai disini dan kita membahas karbu ya karbu satra F ini kan sangat rewel kebanyakan rata-rata pengguna satra F ini kan mengeluh pada karburatornya ya karburator satra F ini sangat rewel terutama di bagian paku atau koinnya kalau saya servisi pertama-tama kalau servis satra F ini jangan sekali-sekali-sekali ini penampakannya jangan sekali-sekali karet yang ada di sini itu memberan yang ada di sini itu direndam bensin terlalu lama Hai dan cara membukanya itu kalau bisa dihindari menungginkan seperti menungginkan seperti gini kalau bisa membukanya itu begini ya di dikasih obeng dari bawah nah gini ditahan dari ini dari bawah nah dibuka-buka jangan ditunggu seperti gini karena bensinnya turun kena ke pakumnya yang kedua dimasalah koinnya aku ini sering bermasalah di dalam ini kalau sudah koin ini bermasalah optimalnya pasti minimalnya pasti langsam itu kurang enak ya teman-teman langsamnya itu tidak mau langsam jika mau langsam itu pun sebentar paling berapa detik habis itu tidak betah mati jadi hindari saringan hawa yang dibuka-buka untuk mencegah supaya koin ini tetap bersih kalau tip saya saringan itu sekitar berapa kilometer atau dua bulan atau sebulan sekali dibersihkan jadi jangan sampai abu atau kaksir-kaksir itu terikut masuk ke dalam bergesekan dengan koin ini yang kedua vakum tadi yang pertama vakum tadi yang ini yang kedua koinnya ini jangan sampai teman-teman lepas saringan hawa nya ya itu sangat terbahaya nanti saya akan mencoba untuk memberi tips jika ada nanti sepeda motor yang masuk tentang membahas tentang kargo satrap yang tidak bisa langsam hari ini mungkin waktu atau lain kali ya nanti saya akan memutorialkan kargo yang susah langsamnya jadi cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati